Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Kecelakaan lalu lintas laka lantas sesama dua pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Kartini, Kabupaten Kualaka, yang berdekatan dengan Polsek KP3 Polres Kualaka, Rabu Sore, 13 Mei 2020. Laka lantas ini menimpa pengemudi wanita berusia 27 tahun dan pengemudi pria yang berusia 50 tahun lebih. Keduanya dari arah yang berlawanan. Dari pengakuan korban wanita, ia kaget tiba-tiba saja ada motor dari arah lain menghantam. Akibatnya, korban harus jatuh tersungkur ke jalanan dengan merasakan kesakitan di bagian dada sebelah kanan akibat tabrakan tersebut. Setelah diangkat, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara pengemudi pria tidak mengalami luka dan langsung menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian di Polsek KP3 Kualaka. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi wanita memiliki surat-surat kendaraan lengkap. Sedangkan pengemudi pria tidak melengkapi surat-surat dengan alasan lupa membawa. Sementara untuk kedua motor, sama-sama mengalami kerusakan dan saat ini ada di Polsek KP3K. Untuk kasus kecelakaan langsung ini, untuk sementara saya akan ke rumah sakit. Kondisi korban, namanya perempuan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Untuk bapak sendiri ini, keluarganya masih kita coba hubungi. Karena untuk wilayah Polaka dalam kota, keluarganya tidak ada. Kalau tradisi kerana motor Honda, kayaknya yang parah. Kalau untuk Bino, bagian kartu saja yang pecah. Kurian material mungkin sekitar 1 juta rupiah. Sudah mati STNK, mati pelat, mati pajak. Kita memiliki SIM dan STNK. Nanti kita lihat prosesnya selanjutnya seperti apa. Karena nanti kita pertemukan dulu 2 pola pihak. Jalan-jalan seperti apa. Apakah mau ditempuh jalur hukum atau ditempuh jalur keluarganya. Dari Lintas Ramadhan, Sri mengabarkan untuk Sultraline. Selamat menikmati.